Di video terakhir kita bikin rekomendasi TWS di bawah 200 ribu Terbaik yang bisa kalian beli Ternyata responsnya cukup bagus Bahkan banyak yang request rekomendasi TWS di bawah 300 ribu Tenang, gak cuma di bawah 300 ribu Saya kasih kalian rekomendasi TWS di bawah 100 ribu Jujur pertama kepikiran bikin video ini saya tuh gak banyak mikir ya Kayak nyeletuk aja gitu dalam hati Kayaknya asik nih kalo kita berburu TWS di bawah 100 ribu gitu loh Apakah ada yang layak untuk dibeli dan dijadikan daily driver atau enggak gitu Atau memang mungkin gak ada gitu Kita udah beli TWS banyak banget Dan dari sekian banyak TWS yang udah kita beli Kita ambil 5 TWS yang paling layak untuk dibeli Dan mungkin juga layak untuk dijadikan daily driver Menurut saya Sebelumnya saya mau minta maaf Karena mungkin banyak dari kalian yang kecewa Karena kita tidak melakukan pengujian di beberapa sektor Seperti baterai dan mikrofon gitu Jujur saya pinginnya sih ngasih semua yang bisa saya kasih ke kalian Tapi mengingat video akan sangat panjang Jadi saya memutuskan untuk menyampaikan yang menurut saya crucial Dan harus kalian tau sebelum kalian memutuskan untuk membeli Yaitu sound quality Jadi sekali lagi saya minta maaf Kalau masih belum bisa memenuhi keinginan kalian semuanya Yaudah gak usah banyak bacot Kita mulai aja video rekomendasinya Let's go Yang pertama ada TWS yang saya gak tau ini merknya apaan ya Karena disini cuma ada tulis serinya aja yaitu A6R kalau gak salah Harga TWS ini sekitar 57 ribu rupiah Dan jadi salah satu yang termurah yang saya beli Secara desain TWS ini mirip kayak TWS Xiaomi Beli kualitinya cukup terasa murah dan gak ada magnet di penutup charging casenya gitu loh Sistem pengusiannya tuh kayak ngeklik gitu loh Jadi ada sedikit effort buat buka si charging case Waktu dibuka kita akan melihat sepasang TWS yang cukup kecil dengan marking sebelah kiri dan kanan Plus indikator baterai Si TWS ini agak licin tapi terkadang agak susah buat dikeluarin Jadi aku udah digituin gitu Repot lah pokoknya Charging casenya sendiri pake port micro USB buat ngecas Jadi agak effort saya buat nyari kabel chargernya yang gak tau udah taro dimana gitu Oke gak usah banyak bahasa bahasi kita langsung membahas impresi suaranya Alah asap saya kenapa TWS ini masuk ke salah satu rekomendasi video ini adalah Ya walaupun suaranya gak enak-enak amat terutama secara teknikalitas ya Tapi saya cukup bisa menikmati beberapa musik yang saya dengarkan Seperti Pauline-nya Alicia Keys dan We belong together-nya mereh kiri Suara high-nya masih terdengar jelas Presentasi detailnya masih bisa didengarkan walaupun agak terasa sedikit piercing ya Atau nusuk gitu loh Tapi masih bisa saya toleransi lah Suara mid-nya ini agak spesial untuk sebuah TWS puluhan ribu Suara mid-nya atau vokalnya terasa cukup maju dan cukup dominan ya Suara Alicia Keys terasa jelas artikulasinya dan terasa cukup bold gitu Sedangkan suara low atau bass-nya secara kuantitas saya kurang cocok karena terlalu sedikit Dan secara kualitas juga saya gak cocok gitu loh Karena bass-nya kurang berisi gitu Agak kopong gitu Impact-nya agak loyo gitu Tapi termaafkan karena beberapa genre musik masih bisa saya nikmati menggunakan TWS ini Untuk skor saya kasih segini Selanjutnya ada Miibo Air Buds B05 Secara visual ini TWS-nya plak ketip-plak sama TWS yang sebelumnya saya bahas tadi Saya jadi yakin mungkin kedua TWS ini adalah TWS yang sama dengan merek yang berbeda Saya gak perlu kasih impresi soal desain lah ya Karena emang sama banget gitu Bedanya cuma si TWS ini ada tulisan Miibo di bagian depan Terus ada spesifikasi di bagian belakangnya gitu loh Tapi kalo diperhatiin dengan seksama secara fisik Dari TWS ini agak berbeda Pertama adalah finishing bagian atas ini Yang mana di TWS ini tuh doff gitu loh Sementara TWS yang pertama tadi kan glossy ya Jadi kerasa lebih murah gitu Kita langsung lompat ke impresi suaranya aja Disini yang saya agak bingung Saya tuh takutnya agak bias gitu loh Karena walaupun secara fisik terlihat sama persis Saya merasakan sedikit perbedaan di suaranya Tapi gapapa lah ya Kalo ada yang salah ya tolong dikoreksi aja Sepuluh di titik pertama saya dengar lagu John Legend berjudul Ordinary People Saya langsung hanyut dengan lagu ini Karena vokal bang John Legend tuh kerasa syahdu banget gitu loh Dan saya langsung berkesimpulan kalo TWS ini Memang TWS yang cocok dipake buat negara musik yang dominan di vokal Lagu kedua yang saya dengar adalah love storynya Neng Taylor Swift Dari titik pertama saya sudah dibuat kagum Karena presentasi suara genjrengan muted gitar akustik Dan ketukan hi hatnya tipis terdengar sangat jelas gitu loh Padahal posisi hi hatnya jauh di belakang Suara vokal mbak Taylor juga cukup terasa manis gitu loh Dengan detil yang cukup baik Posisi vokal sendiri terasa cukup di tengah gitu Saat masuk riff di kuping saya terdengar harmonisasinya cukup keteteran Dengan suara instrumen yang lumayan nyatu Di tengah-tengah bareng si vokalnya Artinya separasinya kurang baik khususnya untuk lagu-lagu dengan banyak instrumen Dentuman bass di TWS ini juga terasa tipis-tipis aja Kalah dominan dari frekuensi mid dan high nya Kesimpulannya TWS ini sekali lagi gak cocok untuk semua genera musik Tapi untuk dengerin lagu vokal yang syahdu TWS ini masih sangat bisa dinikmati Untuk skornya saya kasih segini Selanjutnya ada Grotic Saya gak tau ini serinya apaan ya Karena di halaman produknya cuma ada tulis Grotic TWS aja gitu Impresi soal desainnya gak banyak yang bisa saya sampaikan Kecuali ini adalah tier 1 dari AirPods Pro Karena secara visual 100% mirip Bahkan port chargingnya juga udah pake lightning port Kontrol musiknya juga mirip sama si AirPods Pro Kalo itu pake pressure sensor plus unhaptic feedbacknya gitu loh geternya Nah TWS ini tuh hanya sensor sentuk dengan bantuan suara tut gitu loh kalo kita pencet Di Macbook TWS ini terbaca sebagai AirPods Pro Bahkan muncul pilihan transparency mode, noise cancelling, dan lainnya gitu Layaknya AirPods Pro beneran Kalo soal fungsi sudah pasti gak berfungsi Karena secara hardware TWS ini gak mendukung fitur itu Harga TWS ini 99 ribu perak Cocok banget yang pingin gaya pake AirPods tapi budget gak mendukung Nah ini nih Kalo ini groticnya hilang nih segini doang nih Airpods banget Terus gimana kualitas suaranya? Sekali lagi 5 TWS di video ini adalah pilihan dari sekian banyak TWS Yang saya beli dan saya anggap layak untuk dibeli dan didengarkan Suara di TWS ini cukup mengejutkan untuk harganya Saya coba dengerin lagunya Take That berjudul Rule The World yang Abbey Road Version Detailnya bisa sangat saya nikmati Detailnya cukup dapet dengan suara yang cukup ngecring dan sparkling Suara vokalnya juga bagus, artikulasinya jelas dengan positioning vokal yang sedikit maju gitu Untuk lagu yang gak dominan di bass, TWS ini bisa saya nikmati Bahkan saya sempat gak sadar kalo saya lagi pake TWS dengan harga yang gak sampe 100 ribu Aneh banget Selanjutnya saya coba dengerin lagunya Beyonce berjudul Crazy In Love Impact bassnya terasa cukup besar secara kuantitas Impactnya juga cukup deep ya Tapi secara quality saya merasa kurang cocok dengan bassnya yang agak beleber gitu ya Dan kurang berbentuk kurang bulet gitu Untuk skoro saya kasih segini Selanjutnya ada finger time TWS M12 Saya kok ngerasa agak aneh gitu Nama TWS tuh aneh banget gitu Finger time Waktu jari Maksudnya gimana sih? Harga TWS ini 99 ribu rupiah Secara visual bentuk TWS ini tuh kayak casing airpods tapi versi cebol gitu Pendek gitu Pilihan warna TWS juga banyak banget dan warnanya lucu-lucu Tapi yang saya pilihnya adalah warna kuning Karena ya sekali lagi lucu Kayak saya Itu kayak sabun mandi Hah? Apa? Sabun mandi itu bentuknya kayak sabun mandi Aduh... Aduh... Iya nih Kenapa ya laki-laki familiar banget sama sabun mandi Pas si charging case-nya dibuka kita bisa lihat sepasang TWS yang... Saya tuh nggak inget sama TWS apapun waktu liat si TWS ini gitu Entah ini bisa dibilang desain original Atau memang cuma pintar memodifikasi desain orang Saya nggak tau ya Nggak ada indikator baterai di TWS ini yang ada hanyalah sebuah LED yang akan nyala waktu di charging Port di TWS ini juga masih pake micro USB Oke lanjut ke impresi suara Sekali lagi Suara dari TWS ini nggak sempurna ya Saya dengerin lagunya Maroon 5 berjudul She Will Be Love Saya merasa suaranya agak kering gitu loh Kayak kurang berisi gitu loh High-nya lumayan tinggi Cukup ngecering di beberapa instrumen Detailnya terdengar cukup lumayan gitu loh Asik gitu loh Suara Adam live-in kerasa kering banget Kayak lagi puasa gitu Timberannya juga kerasa sedikit berbeda seperti warna suara yang seharusnya gitu Artikulasinya sedikit kurang jelas menurut saya Pengecapan bibirnya juga kerasa kurang basah gitu loh Pokoknya saya nggak cocok dengan vokal di TWS ini gitu loh Tapi untuk bassnya saya suka banget sob Impactnya tuh deep banget gitu loh Bassnya cukup berbentuk dengan decay yang cukup pendek gitu loh Saya dengerin lagunya Jennifer Lopez Fit Jarul berjudul I Am Real Ini bassnya enak banget sob Serius Deep banget tonjokan bassnya gitu loh Pokoknya ini bassnya mantaf lah Skor saya untuk TWS ini saya kasih segini Dan terakhir ada PINZY TWS F9 Sebuah TWS yang bukan yang paling mahal Tapi paling cocok sama coping saya Harga TWS ini cuma 67 ribu petak Secara visual TWS ini yang paling menonjol ya Pertama karena dia paling gede ukurannya tuh gede banget kan Ukurannya tuh nggak lazim kayak sebuah TWS pada umumnya gitu loh Ini karena TWS ini juga punya baterai sebesar 2000mAh Di charging case-nya yang bisa berfungsi sebagai power bank Saya agak bingung sih 2000mAh itu bisa dipakai buat ngecharge apa ya Karena sekarang baterai gede-gede ya Waktu si charging case-nya dibuka Kita akan ngeliat beberapa hal yang agak nggak lazim ada di sebuah TWS Pertama ada indikator digital yang nunjukin Berapa persen baterai yang tersisa di charging case-nya Nggak cuma itu Di masing-masing TWS-nya juga ada indikator yang ngasih tau Berapa baterai yang tersisa di masing-masing TWS-nya Buset, lengkap banget Di bagian belakang TWS ini Ada sebuah port micro USB untuk charging Dan USB Type-A untuk ngecharge device lain Kita lanjut ke sound quality-nya aja ya Alasnya kenapa TWS ini adalah yang terbaik Adalah cuma dia yang suaranya paling cocok sama coping saya Nggak ada satupun frekuensi yang menonjol Misalnya waktu saya dengerin lagunya Alicia Keys dan Asher berjudul My Boo Ini lagu shahdu banget sob Padahal genrenya itu R&B loh Suara treble, suara vokal, suara bassnya kayak ada di posisi yang pas aja gitu loh Suaranya cukup shahdu, nggak mendem tapi tetap terdengar di sisanya Terutama di pukulan head pengatur tempo Terus suara vokalnya masih terdengar jelas banget loh Suara Alicia Keys yang jazzy banget bisa sangat jelas artikulasinya Suara Asher yang terdengar lebih tinggi juga terpisah cukup baik dengan vokalis ceweknya Suara bass di TWS ini juga nggak dominan ya Nggak terlalu menghilang juga Tapi bisa melakukan tugasnya dengan baik untuk memberikan impact yang pas pada lagu ini Gari-gari ini juga lagu yang seharusnya jedak jeduk Jadi kedengeran agak kalem gitu loh Dan jujur, saya suka Untuk skor mungkin TWS ini yang paling tinggi menurut saya Bukan berarti paling bagus ya Tapi yang paling pas sama coping saya Ini skornya sob Nah itu dia sob 5 TWS di bawah 100 ribu yang bisa saya rekomendasikan ke kalian Jujur saya agak kesulitan bikin video ini Karena dengan harga segini saya sangat sulit berharap banyak ya Terutama soal teknikalitas Dari awal memang saya sudah menurunkan ekspektasi saya serendah-rendahnya Terhadap semua TWS yang saya uji Dan setidaknya ada 5 TWS ini yang menurut saya tidak mengecewakan lah Terutama karena harganya yang murah banget buset Gak sampai 100 ribu Menurut kalian, video rekomendasi apa lagi yang mau kalian tonton? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Dengan Irwan disini dan kita akan ketemu lagi di video-video rekomendasi lainnya Irwan pamit dan adios